Tribuner, saat ini saya berada di Pantai Niama, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Telung Agung, Jawa Timur. Dan di depan saya ini ada sebuah perahu nelayan yang baru saja mengalami kecelakaan ya. Pecah, dihantam ombak, terbulu ombak, sehingga menimbulkan korban jiwa. Ada tujuh nelayan yang mengalami kecelakaan yang di atas kapal ini, di atas perahu ini. Satu orang atas nama Mamad Yassin, meninggal dunia. Lalu ada Suhaimi yang masih hilang. Terus ada satu orang yang kritis, yang lainnya selamat. Menurut, saat ini saya berada di Dusun Popoh, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Telung Agung, di tempat tinggal ya, tempat tinggal Bapak Mohamad Yassin. Terlayat yang menjadi korban kapal yang terbalik di Pantai Niama, Telung Agung. Jadi jenazah akan dibawa pulang ke Pasuruan, di tempat tinggalnya. Jadi korban bersama sejumlah keluarganya, ini memang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Kalau nggak salah Kecamatan Lekok ya. Jadi ini akan dibawa ke Pasuruan. Sementara satu orang masih belum ditemukan. Sekali lagi nih, jenazah Pak Mohamad Yassin, korban meninggal dunia. Nah, perahu nelayan yang pecah di Pantai Niama akan dievakuasi, dibawa pulang ke Pasuruan, di Kecamatan Lekok, tempat keluarganya berasal. Dalam penjadian ini, satu orang masih belum ditemukan. Satu orang sempat terluka, tapi kemudian kondusinya sudah membaik. Ya, sebenarnya kondusinya ombak, masih bersahabat ya, masih landeng. Dan kebetulan memang sedang musim ikan, terutama layur. Jadi korban tadi bersama kru kapal, kru perahu, itu sedang mengebar jaring di sekitar Pantai Niama untuk menangkap layur. Namun, datang ombak colongan. Jadi istilah ombak colongan itu ombak besar yang datang tiba-tiba di saat kondisi cuaca cerah. Di saat itu, ombak colongan menghantam dari arah samping sehingga menggulung kapal. Korban ini meninggal karena terjadar jaring. Satu orang masih hilang, satu orang sempat kritis, tapi sudah membaik. Tujuh orang berasal dari pasuran, teman-teman pasuran, teman-teman kok. Ini mau dibawa, pulang kebetulan ada bantuan, ambulan gratis. Yayasan setetes bun. Selamat menikmati.